Pemerintah Kabupaten Cember, Jawa Timur melakukan mediasi ulang antara pengemudi angkutan konvensional dan online pada 13 Agustus 2018. Mediasi ulang ini diharapkan dapat mencegah bentrokan fisik antar kedua pihak. Mediasi antara pengemudi angkutan konvensional dan online ini digelar di Aula Kantor Pemerintah Kabupaten Cember, Jawa Timur. Mediasi ini merupakan mediasi ulang setelah kesepakatan pada mediasi sebelumnya dinilai merugikan kedua belah pihak. Mediasi yang dihadiri juga oleh polisi, dinas perhubungan, dan organda ini untuk mencari kesepakatan terkait titik penjemputan dan tempat manggal, sehingga tidak ada lagi gesekan di jalan yang dapat merugikan masyarakat umum. Sejatinya, yang paling penting itu adalah fokus kepada customer itu perlunya apa sih? Adanya ojek konvensional masih ada itu karena memang ada customer yang masih konvensional. Adanya ojek online tumbuh itu karena perubahan zaman dan customer-nya ada. Berarti kan dua-duanya harus ada. Mediasi ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, yakni kedua kelompok pengemudi harus mempunyai tanda khusus di kendaraannya dan menyepakati dua titik objek vital, yakni kawasan rumah sakit dan kawasan pendidikan sebagai zona bebas. Saya merasa bahagia sekali atas apa yang sudah dihasilkan pada hari ini. Alpapan saya, ke depan mudah-mudahan kami dari konvensional dan juga teman-teman dari online bisa sanang berkoordinasi dengan baik. Karena apa? Mengingat kita satu lusa, satu bangsa Indonesia. Hal-hal terkait di mana kita boleh pick up dan tidak boleh pick up ini diatur lebih detail. Jadi terkait hal itu kita juga berharap ini sudah tidak ada pelanggaran dari kedua-dua pihak.